Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS DKI Muhammad Taufik Zoel Kifli menduga, spanduk bergambar wajah bakal calon Presiden Anies Baswedan sengaja dipasang oleh pihak-pihak tertentu di lokasi demo buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional atau MAUDE pada 1 Mei 2023 lalu. Hal ini dikatakan politiku senior yang akrab di Sapa MTZ itu sebagai bantahan bahwa spanduk itu dipasang oleh PKS DKI. Meski menilai hal tersebut tak etis, namun MTZ menilai pihaknya tak bisa membendung, apalagi melakukan pelarangan. Spanduk bergambar wajah Anies bertebaran di patung kuda dan gedung DPR RI. Spanduk bergambar wajah bakal calon Presiden Anies Baswedan bertebaran di sekitar lokasi demo buruh di kawasan patung kuda Gambir, Jakarta Pusat. Setidaknya ada empat spanduk bergambar wajah ex-gubernur DKI itu yang terpasang dekat lokasi demo buruh, yaitu dua di Simpang Tugu Jam dan masing-masing satu di Jembatan Penyeberangan Orang Tamrin 10 dan di depan Gedung Ban Indonesia. Dalam spanduk itu pun dijelaskan bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon Presiden di Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya Anies, ada beberapa politikus PKS yang wajahnya juga terpampang di spanduk itu. Mereka adalah Presiden PKS Ahmad Syaiku dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habshi. Wajah kedua politikus senior itu terpampang di sisi kiri spanduk, sedangkan wajah di sebelah kanan. Kemudian, pada bagian tengah terpampang ucapan Selamat Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei. Lambang PKS beserta nomor urut 8 pun turut terpampang di spanduk itu, tepat di atas tulisan ucapan Selamat Hari Buruh. Tak hanya di kawasan patung kuda, spanduk itu juga terpasang di dekat gedung DPR RI, yang juga jadi lokasi demo menggelar aksi saat pertaan Mei-D Senin kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!